Intro Bab 291, Dilema Grup F Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Moguo Sheng melihat karya Luo Ting dan sedikit penghinaan muncul di wajahnya Segera para juri karya mereka, Huang Ting Juan, mengangguk setelah menontonnya Dalam sesi penilaian berikutnya, A besar muncul lagi Tim Zhang Yu tertinggal 0 banding 2 Di game ketiga, Song Yang vs Sue Kai Dimulai dengan Song yang sesuai dengan aturan, ia dengan cepat memainkan lagu Touching Fish Water Lotus, Sue Kai tercengang pada pandangan pertama Mengetahui bahwa karyanya bukanlah lawannya tanpa memukulnya Sue Kai tahu bahwa ia pasti akan keluar dari permainan Jadi ia harus memobilisasi kekuatan kelompok lagi Beberapa orang di grup F, kecuali Zhang Yu, berkumpul lagi Dan mereka berdiskusi lagi dan lagi dan lagi dan lagi untuk mengubah kalimat Sue Kai Waktu semakin sedikit, semakin banyak pekerjaan berubah Semakin tidak puas, untuk waktu yang lama, tidak ada keputusan akhir dari grup F Pada akhirnya, Zhang Yu tidak tahan lagi dan berkata, cepat dan putuskan Sue Kai bahkan sedikit kesal saat ini Pria besar itu tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga mendesaknya Tidak senang di mulutnya berkata, apa yang kamu cemaskan Tidakkah kamu melihat tingkat pekerjaan pihak lain? Kamu akan peduli jika kamu peduli Zhang Yu berkata dengan ekspresi terdiam Itu bukan aku Aku kehabisan waktu Jika kamu memikirkannya seperti ini Ini benar-benar saatnya Beberapa orang ingat bahwa masih ada hitungan mundur Melihat ke atas, hanya ada satu poin lagi yang tersisa Beberapa orang tidak mampu melanjutkan penelitian mereka saat ini Itu saja Sue Kai menekan tombol berhenti Pada saat ini, para penonton berbicara tentang dua karya Tentu saja, para penonton pada dasarnya berpikir bahwa grup F harus dihilangkan Karena sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat Kesenjangan kekuatan ini, tiga lawan nol tidak berlari Melihat pemandangan ini, Liu Cheng, kepala sekolah SMP Beitong Atahmen, sangat ketakutan SMP pertama tiba-tiba muncul dalam kompetisi puisi ini Dengan begitu banyak pemain keluar pada saat yang sama Harus dikatakan bahwa pendidikan di kota Zhonghai tidak baik tidak lebih SMA Beitong dan SMP nomor satu selalu berada dalam hubungan yang kompetitif Terutama hasil ujian masuk perguruan tinggi tahunan Atau siswa terbaik untuk siswa baru Ketika kedua sekolah berada dalam persaingan paling sengit satu sama lain Sekolah mana yang memiliki kinerja keseluruhan yang baik Dan sekolah mana yang menjadi tujuan siswa yang luar biasa Ini terkait dengan pengembangan sekolah di masa depan Saya harus membuat Liu Cheng menanggapinya dengan sangat serius Kali ini, Liu Cheng tidak berharap banyak pada kontes puisi nasional Bagaimanapun, ini adalah kompetisi tingkat nasional Meskipun sekolah Anda adalah salah satu yang terbaik di kota Zhonghai Tetapi jika ditempatkan di negara ini untuk dibandingkan Hasilnya akan jauh lebih buruk Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa sekolah menengah pertama Sebagai lawan benar-benar menewaskan lebih dari 20 orang di 100 teratas secara nasional Hasil ini harus mengatakan bahwa itu mengejutkan Liu Wei Ren Dan juga mengejutkan industri pendidikan di kota Zhonghai Liu Cheng, kepala sekolah menengah afiliasi Beitong Juga merupakan raksasa lain di portal pendidikan kota Untuk tujuan ini, ia juga mengadakan konferensi guru di seluruh sekolah Yang membuat para guru sekolah makan dengan susah payah Mengapa sekolah lawan memiliki hasil yang begitu bagus? Apa yang dimakan orang-orang di sekolahnya? Tulis beberapa puisi Tidak, kelas budaya ini telah diajarkan selama bertahun-tahun Liu Cheng datang ke tempat itu dengan emosinya yang bersenandung Tetapi melihat Huang Yan seolah-olah itu adalah bintang dan bulan Tidak hanya para pemimpin Biro Pendidikan yang saling menyapa dengan senyuman Bahkan para pemimpin Komite Partai Kota juga tamak Penting untuk diketahui bahwa Anda dapat menaruh nama di benak para pemimpin Komite Partai Kota Ini dapat membawa manfaat lebih lanjut bagi Biro Pendidikan di masa mendatang Oleh karena itu, semua ini tidak dapat tidak membuat Liu Cheng iri-iri Liu Cheng berdoa sepanjang jalan Untungnya, dengan kemajuan kompetisi Sekolah menengah pertama tidak lagi tampil luar biasa Dapat dilihat bahwa doanya membuahkan hasil Sebagian besar finalis di sekolah menengah pertama telah tereliminasi Meskipun ada dua yang tersisa saat ini Tampaknya tidak ada harapan sekarang Ini secara bertahap menenangkan mentalitas Liu Cheng Bagaimanapun, begitu banyak pemimpin Komite Partai Kota dan pemimpin Biro Pendidikan duduk-duduk Jika para pemain di sekolah menengah pertama tereliminasi berikutnya Saya yakin mereka akan sangat tidak nyaman Setidaknya 50% atau 70% dari skor kesan huang si harus dikurangi Atau mungkin tidak semuanya bagus Memikirkan hal ini, Liu Cheng tidak bisa menyembunyikan senyumnya Dan berkata kepada Huang Zhe, kepala sekolah huang Dua pemain di sekolahmu takut akan tercekik Tampaknya mereka masih berprestasi baik di kota kita Ketika mereka dibandingkan dengan para master top di negara ini Kekuatan mereka jelas Keunggulannya tidak cukup Petik 2 Huang Zhe menatap ekspresi Liu Cheng dengan senyum di wajahnya Dan tentu saja dia tahu seperti apa Liu Cheng Tidak lebih dari melihat kinerja sekolahnya yang begitu signifikan Dia iri dengan rasa iri dan benci di sana Pada saat ini, tampaknya para siswa di sekolah mereka tertinggal Dan mereka akan segera menemukan diri mereka sendiri Terus terang, saya hanya ingin menemukan kesempatan untuk menyelamatkan muka saya Dan menemukan keseimbangan psikologis Memikirkan hal ini, Leng Heng terkekeh Tidak ada lagi kontestan di sekolah kita Setidaknya sekolah kita juga masuk dalam 30 besar di negara ini Tidak seperti sekolah Presiden Liu Bahkan 100 besar tidak dapat dicampur Itu adalah penonton TV Senyum di wajah Liu Cheng terpotong satu poin Dan berkata, kepala sekolah Huang, ini membosankan Huang Yan berkata Kamu tidak mengatakan sesuatu yang menarik Bagaimana kamu ingin aku menjadi menarik Ketika mereka membicarakan hal ini Mereka tidak terlihat begitu baik Dan pada saat yang sama mendengus Tidak ada yang berbicara Kepala sekolah di sekitar mereka juga menunjukkan ekspresi yang tampan Harus diketahui bahwa satu atau dua kursi teratas di sekolah menengah kota Selalu tidak cocok satu sama lain Jika ada sesuatu yang baik Mereka akan mengorek sudut guru-guru atau menggali yang lain Itu adalah norma bagi siswa yang luar biasa Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan sekolah mereka sendiri Di mata kepala sekolah di sekitar, saya berharap mereka bisa bertarung Melihat situasi ini Li Yun Liang dan Han Shaoli juga merasa gelisah Bagaimanapun, situasi di tempat kejadian benar-benar dominan Meskipun pemain terkuat Zhang Yu belum bermain Tetapi jika Tan Xiaonan kalah lagi Itu adalah 4-0 di belakang Selama pihak lain tidak menciptakan dan menunggu waktu habis Dia bisa menang satu lawan nol Jadi sekarang, harapannya hampir habis Saya berharap Zhang Yu dapat bermain sebelumnya Mencoba membalikkan keadaan dan mencoba untuk kesempatan terakhir Para juri di lapangan telah memberi skor saat ini Suekai melihat A yang besar Dan tidak dapat dihindari bahwa wajahnya hilang Song yang VS Suekai Grup A memimpin 3-0 Tan Xiaonan menoleh ke Zhang Yu Dan berkata Zhang Yu, ayo Zhang Yu berkata Bukankah aku ratunya Kamu masih datang ke babak ini Tan Xiaonan berkata Jika saya kalah di babak ini Lawan unggul 4 lawan nol Di babak berikutnya Mereka bisa menunggu waktu habis dan menang langsung Jadi jika saya kalah di babak ini Maka tim kami akan benar-benar kalah Zhang Yu berkata Jika kau kalah Kau akan dikalahkan Jika kau kalah Kau akan tetap menjadi penantang Kau akan memiliki kesempatan saat itu Kau dapat yakin Aku jamin kau dapat memasuki babak berikutnya Tunjukkan wajahmu untuk TV Mengapa kau tidak bermain Tan Xiaonan berkata Apakah ini bisa berhasil Zhang Yu berkata Kau dengarkan aku Tan Xiaonan memikirkannya Menghelan nafas Dan menganggu Song yang tersenyum dan berjalan keluar dari platform PK Dan bertukar posisi dengan Lu Yuksuan Tan Xiaonan menghibur Suekai yang kalah Babak ini dimulai oleh Tan Xiaonan Dia mendongak melihat waktu Tidak banyak waktu tersisa Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya Untuk beberapa saat Dia menggunakan keyboard untuk memasukkan pekerjaannya Setelah Tan Xiaonan selesai mengetik Lu Yuksuan tidak melihatnya Dan dia mengetik pekerjaannya di keyboard Panel juri di pengadilan masing-masing menilai Siang-siang dari Tan Xiaonan dan Sibuk dari Lu Yuksuan Pada akhirnya Mereka sepakat bahwa pekerjaan Lu Yuksuan luar biasa Dan grup A memperoleh poin tambahan Dengan cara ini Grup A unggul 4 lawan 0 atas grup F Dan dapat dikatakan bahwa tiket kemenangan sudah di tangan Dibandingkan dengan moral yang meningkat di grup A Sebagian besar orang di grup F kehilangan muka Dan kekalahan telah diraih Apalagi yang mereka inginkan Bahkan jika pihak lain menghabiskan waktu Dan tidak melakukan apapun di pertandingan berikutnya Mereka dapat menang Titik-titik-titik Beberapa orang di grup A sangat senang Mo Guoshen berkata Duan Silong Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun di babak berikutnya Kita telah menang Song yang berkata Ya, sebenarnya kita dapat merayakannya Lebih awal Duan Silong berkata Tidak melakukan apa-apa Bagaimana mungkin Kita harus saling menyapu bersih 5 lawan 0 Hanya gadis-gadis itu yang dapat melakukan apa Yang tidak dapat dilakukan oleh kita para pria Bukan Chai Zichen berkata Tetapi orang besar terakhir dalam kelompok mereka tampaknya sangat kuat Song yang berkata Ya, jangan ambil risiko Cobalah untuk tidak mengambil risiko Duan Silong berkata Bagaimana kamu bisa meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan geng Simu sendiri Tidak peduli seberapa kuat dia Dia masih bisa mengalahkanku Bisakah dia mengalahkan 4 lawan 0 Kamu bisa yakin Pertarungan ini akan terjadi padaku Pertanyaan Setelah berbicara Mereka berjalan menuju Lu Yuksuan Yang sudah turun Dan mereka bertepuk tangan Titik-titik-titik Meskipun Tan Xiaonan sedikit kecewa Untungnya Dia masih memiliki kartu hol Dan Zhang Yu akan bermain lain kali Meskipun dia sangat percaya diri pada Zhang Yu Saat ini Bagaimanapun Dia tertinggal 4 lawan 0 Menang atau kalahnya Dia tergantung pada apakah pihak lain memutuskan untuk melawan Zhang Yu Ketika Tan Xiaonan dan Zhang Yu lewat Mereka menatapnya dan berkata Ayo Zhang Yu tersenyum sedikit Mengangguk Dan pergi ke panggung PK Titik-titik-titik Lan Ke Yang berdiri di sisi panggung Berkata Sepertinya grup F pasti akan tersingkir Grup A akan menghabiskan mereka Bahkan jika butuh waktu Ding-ling-ling berkata Saya tidak berpikir pihak lain mungkin menggunakan taktik yang menghabiskan waktu Pertandingan negatif dalam permainan akan membuat orang memandang rendah Dan Tadi Anda tidak kehilangan waktu Mereka tidak menghabiskan banyak energi Kiyu Yuedao berkata Tidak Saat itu kami membiarkan Anda mengambil waktu Untuk menang Seolah-olah Anda diinjak ekor kucing Anda tidak setuju dengan apapun Anda hanya harus berbagi kemenangan dengan pihak lain Sekarang saya melihat pihak lain Mungkin mirip dengan Anda Taktik negatif ini tidak boleh digunakan Lankahan melotot ke mata kecilnya dan berkata Bisakah saya sama seperti mereka Saya memiliki kekuatan absolut Sun Xia menyela Kekuatan kelompok orang itu sebenarnya tidak lemah Hanya mereka yang bisa bersaing dengan kita di sini Kelompok orang ini sekarang tampaknya berada di babak berikutnya Di antara kita Itu tidak bisa dihindari Beberapa gadis mengangguk pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini Titik-titik-titik Duan Silong dan Zhang Yu berdiri di panggung tantangan pada saat yang sama Dan saling memandang Duan Silong berkata Nak Aku mendesakmu untuk segera mengakuinya Itu tidak akan berhasil untuk sementara waktu Dan akan kehilangan muka di depan penonton di seluruh negeri Zhang Yu berkata Tidak Itu tidak sendirian Kamu hanya seorang kontestan Kamu pikir kamu adalah seorang wasit Aku ingin belajar berbicara dan terengah-engah Dan menunggu sampai kamu memiliki janggut Duan Silong tidak menyangka bahwa pihak lain sama sekali tidak takut pada dirinya sendiri Dan dia pasti bersenandung Anak baik Segera aku akan membuatmu kehilangan muka di depan seluruh negeri Tian Hao menatap Zhang Yu dengan senyum di wajahnya Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhang Yu akan menyelesaikan dilema ini Tampaknya anak laki-laki itu selalu mengambil jalan yang tidak biasa Memikirkan hal ini Dia berkata Sekarang kedua kelompok pemain sudah siap Permainan ini dimulai dengan para pemain di kelompok A Tolong persiapkan diri Permainan dimulai Atas perintah Tian Hao Duan Silong dengan cepat mengetuk keyboard Dan segera sebuah pekerjaan selesai Duan Silong menekan tombol berhenti Titik-titik-titik Pemandangan sungai Fucun Tebal seperti awan musim semi dan ringan seperti asap Hijau terhuyung-huyung ke tepi sungai Matahari terbenam di atas sungai Dan warna zamrut muncul di atas kapal Titik-titik-titik Chang Yi mengangguk dan berkata Melihat tepi sungai, gunung dan sungainya indah Yu Rong berkata Baiklah Kempat kalimat itu hijau Semuanya hijau Mereka memang memiliki standar tertentu Juri lainnya mengangguk Titik-titik-titik Ding Ling Ling berkata saat ini Beberapa orang di grup A sangat kuat Sun Xia berkata Iya Jika kita bertemu mereka Siapa yang menang atau kalah tidak diketahui Titik-titik-titik Zhang Yu melirik hasil kerja Duan Silong Dan segera mengetukkan jarinya pada keyboard Anda harus tahu bahwa Zhang Yu adalah seorang ahli Dengan keterampilan mengetik yang hebat Suara tombol-tombol itu seperti hujan Dan itu hampir seketika Pada saat yang sama segera menekan tombol berhenti Tidak butuh waktu lama sebelum dan sesudahnya Pada awalnya Duan Silong juga berencana untuk memperhatikan wajah orang lain dengan cemas dan menghabiskan waktu Saya tidak menyangka bahwa asteris-asteris-asteris orang lain itu seperti hujan Itu selesai hampir seketika Dan tombol berhenti ditekan Duan Silong tersandung sedikit, lalu rasa acu-ta'acu muncul di hatinya Dan Bagaimana dengan mengetik cepat? Mengetik cepat tidak berarti menulis dengan baik Mengetik salah ketik, Anda selamat tinggal Memikirkan hal ini, mendonga untuk melihat puisi Zhang Yu Titik-titik-titik Menatap menara barat di malam hari, naik tinggi di kota untuk waktu yang lama Di awal hari, si Yun tenggelam di pavilion Dan hujan bunung akan segera berakhir Burung-burung di bawah hijaunya Wuxi Jinyuan Si Jantrik melantunkan daun-daun kuning Han Gong musim bugur Pejalan kaki tidak bertanya tentang kejadian tersebut Jadi bagian timur negara itu datang ke Weishui Titik-titik-titik Chang Yi mengangguk puas dan berkata Hebat! Puisi! Ini benar-benar sebuah mahakarya Yu Rong berkata, dinasti-dinasti berubah naik turun Apa yang bisa sekuat Jin dan Han? Dan sekarang hanya ada daun-daun kuning dari rumput tandus Alam puisi ini terlalu tinggi Baik Luo Jin Seng dan Wu Chang Hao mengangguk pada saat yang sama Puisi ini semakin anda rasakan Semakin anda rasakan Titik-titik-titik Beberapa orang di Lu Yuksuan melihat puisi ini dan saling memandang pada saat yang sama Wajah mereka sedikit aneh Meskipun para juri belum berbicara Hanya melihat alam karya tersebut Keduanya berada pada level yang sama ding-ling-ling berdiri di pinggir lapangan berkata Jika puisi ini dimasukkan ke dalam kelompok kami Kami mungkin tidak memenangkan babak ini 81 Zong Wen Wang Lan Kehan mendengar ini dan membeku Berkata, tidak berlebihan seperti yang anda katakan Saya tidak melihat ada yang bagus dalam puisi ini Anda harus tahu bahwa Lan Kehan adalah yang terakhir mereka mainkan Ding-ling-ling begitu katakanlah Bukankah dia bukan lawan dari pihak lain Sun Xia menyela Saya juga setuju dengan Ding-ling-ling Beberapa kalimat dalam puisi ini Saya pikir mereka sebanding dengan kalimat-kalimat terkenal kuno itu Pejalan kaki tidak bertanya tentang kejadian terkini Jadi negara itu datang ke Weishui Saya merasakannya Petik 2 Kecuali Lan Kehan Beberapa gadis lain mengangguk pada saat yang sama Titik-titik-titik Tian Hao melihat hasil kerja Zhang Yu dan mengangguk diam-diam Pada saat yang sama Saya melihat kembali ke beberapa juri dan berkata Sekarang minta juri untuk menilai kedua kelompok pemain Keempat juri tidak mengatakan apa-apa dan menekan tombol hijau pada saat yang sama F besar muncul di layar lebar Wajah Duan Silong sangat jelek Dan dia tidak menyangka bahwa dia dikalahkan Yang bahkan membuatnya merasa seperti akan meledak adalah bahwa pria besar di sisi lain memandang dirinya sendiri dengan jijik dan berkata dengan mulut selamat tinggal Kali ini bisa membuatnya marah Tian Hao berkata Kami mengucapkan selamat kepada grup F karena menarik kembali 1 poin Sekarang skornya 4 banding 1 Pertandingan berikutnya akan segera dimulai Harap identifikasi pemain dalam batas waktu Titik-titik-titik Chai Zichen melangkah maju dan berkata Duan Silong Biarkan saya datang ke babak ini Setelah mendengar ini Duan Silong berkata dengan sibuk Tolong, biar aku melakukannya lagi Kali ini aku tidak akan pernah kalah Chai Zichen mendengar ini dan melihat ke beberapa orang lainnya Ingin menanyakan pendapat semua orang Lu Yuksuan mengerutkan kening dan berpikir Berkata, lupakan saja Biarkan Duan Silong melakukannya lagi Kali ini adalah pekerjaan pertama pihak lain Kalau tidak, kita bisa bertukar pikiran Beberapa orang mengangguk saat mendengar ini Tidak perlu kamu, Duan Silong dengan keras kepala berkata Aku pasti akan mengalahkannya kali ini Titik-titik-titik Zhang Yu melihat kembali ke beberapa orang dalam kelompok yang sama dan berkata Ronde ini masih aku Bisakah aku? Bagaimana mungkin beberapa orang menolak? Kecuali Tan Xiaonan Yang lainnya tidak menyangka kekuatan Zhang Yu begitu kuat Meskipun Zhang Yu sendiri dapat membalikkan semua skor Hanya ada sedikit harapan Tetapi jika ada pemain sekuat itu di kelompok mereka sendiri Sangat mungkin bagi kelompok mereka sendiri untuk mendapatkan kesempatan lolos di pertandingan berikutnya Jadi mereka hanya mengangguk Ingin sekali membiarkan Zhang Yu datang sendirian Titik-titik-titik Tian Hao melihat kedua grup sudah siap dan berkata Lapangan ini akan dimulai dengan grup F terlebih dahulu Harap diperhatikan Pertandingan dimulai Dua kata pertama Tian Hao baru saja keluar Aku melihat keyboard Zhang Yu Walala Suara deras seperti badai yang deras Yang selesai hampir seketika Zhang Yu butuh beberapa detik untuk menyelesaikan tombol tersebut Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga akhir Hitungan mundur di sisi Zhang Yu hampir tidak bergerak Titik-titik-titik Penonton terkejut Lelucon internasional apa? Kamu terlalu cepat? Tangan macam apa ini? Kejuaraan nasional kompetisi mengetik tidak Tercengang Hampir semua orang mengalihkan perhatian mereka ke karya-karya di layar lebar pada saat yang sama Titik-titik-titik Kupu-kupu cinta bunga Adegan musim semi Aprikot merah dan hijau yang memudar itu kecil Ketika burung layang-layang Air hijau di sekitar orang-orang Liu Mian yang bertiup di dahan berkurang Dimana rumput harum yang tak berujung Berayun di dalam tembok dan jalan di luar Pejalan kaki di luar tembok Wanita cantik di dalam tembok tertawa Senyum itu berangsur-angsur menghilang Bergerak tetapi tak kenal lelah Titik-titik-titik Orang-orang diolah sangat tenang setelah menontonnya Hampir pada saat yang sama berkata dalam hatiku Terlalu sialan Titik-titik-titik Wu Chang Hao menghela nafas Mencibir Dan menepuk sandaran tangan kursi Lalu berkata Jenius Dia jenius Kemudian dia melihat beberapa orang lain dan berkata Apa yang kamu katakan? Yu Rong berkata Senyum perlahan menghilang tanpa terdengar Bergerak tetapi terganggu tanpa ampun Sayang sekali Aku hampir tidak bisa mengatakan apa-apa Beberapa orang lain juga menganduk satu demi satu Tim pengulas berulang kali mempertimbangkan bunga cinta kupu-kupu ini Dapat dikatakan bahwa semakin Anda melihat Semakin Anda menyukainya Semakin Anda melihat Semakin menarik Bahkan begitu menarik sehingga beberapa orang tidak sabar menunggunya untuk melewatinya sekarang Lebih baik dari apapun Titik-titik-titik Beberapa orang di kelompok adapat dikatakan tercengang Terutama Duan Silong Waktunya telah dimulai Dia tampaknya tidak merasakan hal yang sama Dia menatap karya Zhang Yu yang lebih rendah Beberapa orang lain mengikuti dengan sedih Untuk mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa karya dengan kekuatan yang baik Tetapi untuk membandingkan dengan merek kata Pemandangan musim semi, surga dan bumi tidak dapat dibandingkan Apa yang harus saya lakukan Titik-titik-titik Mata dingling-ling bersinar dengan cahaya yang luar biasa Dan berkata, sangat indah Bagaimana mungkin ada kalimat yang begitu indah di dunia ini Sun Xia juga berkata, sepertinya grup A tidak akan berhasil di babak ini Pria besar ini terlalu hebat Semua gadis merasa bahwa mereka sangat menyukai Cinta kupu-kupu Pemandangan musim semi, ini Dan bahkan tujuh dari mereka yang menolak untuk menerimanya Dan delapan dari mereka yang tidak buruk Juga mengakui pekerjaan itu Dan memang ada kesenjangan besar antara mereka dan yang lainnya Titik-titik-titik Duan Silong mengetik karyanya yang akan ditulis Tetapi tidak menekan tombol berhenti Sebaliknya Beberapa orang berkumpul dan bergumam Dan berulang kali memodifikasi Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengubahnya Hasilnya tidak sebagus Cinta kupu-kupu Pemandangan musim semi, di lapangan karena itu Hanyalah karya ciptaan Tuhan Waktu semakin berkurang sedikit Beberapa orang sesekali mendongak Sebelumnya mereka merasa bahwa ada begitu banyak waktu Dan bagaimana mereka tidak dapat menggunakannya Sekarang rasanya waktu ini begitu singkat Belum lagi stopwatch telah dimodifikasi oleh panitia penyelenggara Ada bayangan di dalamnya Beberapa orang berdiskusi untuk waktu yang lama Lu Yuksuan melihat bahwa waktu semakin sedikit Dan dia berkata dengan kejam Lupakan saja Menyerahlah Permainan ini membuatnya menang Duan Silong mendengar ini Matanya melotot Dan berkata Mengapa menyerah Pekerjaan kita belum tentu hilang darinya Lu Yuksuan berkata Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara kalah Namun sekarang tampaknya kerugiannya sangat besar Jika karya terbaik kita kalah Babak berikutnya tidak lebih berbahaya Cara terbaik adalah membiarkannya setelah Di babak berikutnya Dia tidak dapat lagi menggunakan cinta kupu-kupu Adegan musim semi ini Aku tidak percaya dia masih dapat memiliki karya yang begitu hebat Chai Zichen mengangguk dan berkata Lu Yuksuan benar Kesabaran itu tenang dan kalem Dia tidak dapat mempertahankan kondisi kreatif ini sepanjang waktu Moguo Sheng dan Song yang juga mengangguk Dan juga menyetujui pilihan Lu Yuksuan Duan Silong melihat bahwa beberapa orang setuju Dan setelah berpikir sejenak Meskipun dia tidak setuju Tidak ada yang bisa dia lakukan Menghadapi tingkat pekerjaan ini Tidak ada cara untuk berdamai Aku harus mengertakan gigi dan mengangguk Kembali ke posisi pek Menghapus pekerjaannya Dan kemudian menekan tombol berhenti Titik-titik-titik Tidak ada pekerjaan yang muncul di layar lebar Penonton tahu Pihak lain menyerah Faktanya Grup A melakukannya Dan para penonton di tempat itu juga menyatakan pengertian mereka Menghadapi kerja keras seperti itu Tidak ada gunanya jika Anda tidak mau menyerah Anda bukan lawan Titik-titik-titik Tian Hao melihat ini dan berkata Grup A tidak memiliki pekerjaan yang diselesaikan Di lapangan ini Grup F menang Pertandingan berikutnya akan segera dimulai Harap identifikasi pemain dalam batas waktu Titik-titik-titik Lu Yuxuan berkata Saya datang ke babak ini Di grup A Dua putaran yang dipimpin oleh Duan Silong gagal secara berurutan Jaringan Tiongkok 81 Ohem Bahkan Duan Silong sendiri tidak memiliki wajah untuk mengatakan apapun Sambil mendesah Dia berjalan menuruni platform pek dengan wajah yang hilang Titik-titik-titik Zhang Yu berbalik dan melihat beberapa orang dalam kelompok yang sama Beberapa orang tidak tahu apa yang dia maksud Sue Kei berkata Bos, Anda masih datang kali ini Kami semua mengandalkan Anda Luoting berkata Ya Zhang Yu Ayo Anggota tim menyemangati Zhang Yu satu demi satu Zhang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa Tetapi berbalik untuk melihat Lu Yuxuan Yang juga menatap Zhang Yu dengan serius Titik-titik-titik Tian Hao melihat bahwa kedua kelompok sudah siap Dan berkata Lapangan ini akan dimulai dengan grup A terlebih dahulu Catat Permainan dimulai Titik-titik-titik Lu Yuxuan mendengar Mulai sejenak Lalu mengetuk keyboard Tidak lama Setelah selesai mengetuk Dia memeriksa lagi dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada yang salah Dan menekan tombol berhenti Karya itu muncul di layar besar pada saat yang sama Dan semua orang di ruangan itu segera mendongak Titik-titik-titik Asisor Plum Autumn Rain Masih hilang Lampu-lampu di penjara itu sedih Selamanya Daun-daun Indus memiliki tiga hujan lagi Belum lagi kesedihan di bumi Tidur tanpa mimpi dan istirahat Sentimental Sangat romantis Kebenarannya pahit dan pahit Dan kemudian alisku tepat Titik-titik-titik Beberapa orang di kelompok juri mengangguk Wu Changhao berkata Acut of Plum Acut of Plum Autumn Rain Ini benar-benar bagus Lu Yuksuan ini masih pemain yang relatif kuat di sini Yurong berkata Kebenarannya sedikit pahit Jadi aku hanya mengerutkan kening Tepat di hatiku Hmm Aku memiliki sedikit keanggunan dan sedikit rasa malu Luo Jin Seng berkata Aku ingat bahwa karya-karya Lu Yuksuan tampaknya tampil dengan sangat baik Sepertinya ini adalah pemain dengan dampak yang kuat pada penghargaan emas Beberapa orang di Changyi mengangguk saat mendengar kata-kata itu Titik-titik-titik Dingling-ling berkata Tiga kali hujan lagi di dedaunan pohon Indus Tidak ada kesedihan di bumi Tidak ada kerugian adalah Lu Yuksuan Seperti biasa Standar yang tinggi Sun Xia mendengar ucapan aneh Dingling-ling Tahukah kamu Lan Kehan berkata Lu Yuksuan ini milik sekolah menengah King Hua yang melekat pada kota Pada pertemuan Pertukaran puisi sekolah menengah terakhir di kota Lingling bermain melawannya Tapi dia adalah kekalahan Lingling Kiyu Yue Dao berkata Lu Yuksuan mempersiapkan diri dengan baik kali ini Tampaknya tidak mudah untuk kembali lagi Titik-titik-titik Cai Zichen berkata Acut Plum Autum Rain Karya Lu Yuksuan sangat kuat Babak ini seharusnya menjadi kemenangan kita Senyum muncul di wajah beberapa orang di sekitar Kecuali Duan Silong Tentu saja Wajahnya sangat jelek Titik-titik-titik Zhang Yu melirik Acut of Plum Autum Rain Milik Lu Yuksuan dan mengerutkan kening sejenak Lalu segera berbalik dan mengetik di keyboard Setelah beberapa saat Dia mengulurkan tangan dan menepuk tombol berhenti di sebelahnya Titik-titik-titik Lu Yuksuan mengerutkan kening saat melihat ini Dia tidak menyangka Zhang Yu begitu cepat Apakah pekerjaannya juga dipersiapkan sebelumnya Anda perlu tahu Acut Plum Autum Rain Anda Tetapi Anda telah memikirkannya sejak lama sebelum pertandingan Saya harus mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang ingin saya gunakan untuk memengaruhi penghargaan emas Saya menggunakannya sekarang dan merasa bahwa saya merasa sedikit dirugikan Tetapi untuk mengalahkan pria besar di depan saya Saya hanya bisa menanggungnya sekarang Lu Yuksuan memiliki banyak keraguan Tetapi bagaimanapun juga Tidak ada banyak waktu untuk berpikir saat ini Dengan berakhirnya masukan Zhang Yu Pekerjaan Zhang Yu telah muncul di layar Penonton mengangkat mata mereka bersama-sama dan melihat Titik-titik-titik Buah Plum Gunting Penyihir Merah Sisa Aroma Merah Wangi Puncak Giok Musim Bugur Selesaikan Luocang dengan ringan Dan pergi ke Lanzu sendirian Siapa yang mengirim buku itu di awan Dan ketika kata angsa liar kembali Bulan berada di atas menara barat Bunga-bunga melayang pergi dan air mengalir Semacam akasia Dua tempat kesedihan Tidak ada hubungannya dengan situasi ini Dan kemudian dia menurunkan alisnya Tetapi muncul di benaknya Titik-titik-titik Beberapa juri di panggung menyelesaikan pekerjaan Dan pada saat yang sama mereka mengerutkan kening dan saling memandang Kedua kata itu sebenarnya adalah merek yang sama Mengekspresikan suasana hati yang sama Dan bahkan isinya sedikit mirip Zhang Yu ini sebenarnya asteris nyaris tidak menantang Lu Yuxuan Kekuatan yang luar biasa Titik-titik-titik Saya protes Duan Silong berseru Saya protes plagiarisme lawan atas pekerjaan kita Suekai dari Zhang Yu mendengar kata-kata itu kembali dan berkata Kamu punya masalah Plat kata selalu sama Maukah kamu menulis kata-kata untukmu Duan Silong berkata Kamu tidak akan menulisnya Kami hanya karena alis Tepat Kamu dibawa alis Tetapi hati Ini bukan plagiarisme Dan itu adalah plagiarisme tatap muka yang terang-terangan Petik 2 Tan Xiaonan berkata Kalimat perlu dibaca secara keseluruhan Dari sudut pandang keseluruhan kalimat Kedua karya itu menggunakan kata-kata yang sama sekali berbeda Dan mengungkapkan konten yang berbeda Bagaimana mereka bisa disalin dari Anda Dan kata-kata kami lebih sesuai dengan pinggi Perubahan dalam kata-kata Anda jelas merupakan karya asosiasi yang tidak masuk akal Semua orang tahu sekilas Petik 2 Suekei berkata Tidak Jelas Anda tidak bisa menulisnya Melihat orang lain menulis dengan baik Anda merasa tidak nyaman Dan Anda tidak punya wajah Duan Silong marah Masuk akal untuk meniru Anda Luoting berkata Ketika kamu mengatakan plagiarisme Plagiarisme Hak kekayaan intelektual kamus bahasa Mandarin Tidak dapat diraih oleh keluargamu Mo Guoshen berkata Mengapa kamu tidak membenarkannya Luoting berkata Bukankah kita masuk akal Atau apakah kamu membuat masalah tanpa alasan Dua kelompok orang berikutnya membuat suara keras Dan pemandangannya sangat kacau Titik-titik-titik Penonton di luar lapangan juga secara Kolektif menggelengkan kepala dan tersenyum pahit Semua berbicara dengan bersemangat Semua mempelajari apakah ada kecurigaan plagiarisme Titik-titik-titik Langkahan berbalik ke gadis-gadis di sekitarnya dan berkata Kamu berkata Apakah kata-kata pria besar itu dijiplak Ding-ling-ling berkata Kedua kata itu secara harfiah berbeda Saya tidak berpikir itu seharusnya plagiarisme Sun Sia juga menganggu Saya pikir begitu Itu A Chute of Plume Red Ow Bisa lebih baik A Chute of Plume Autumn Rain Memiliki gambar yang kabur Dan ekspresinya tidak jelas Acara sampingan tidak ketat Kiyu Yuedao berkata Saya merasakan hal yang sama Karya-karya luyuksuan sedikit Seperti menggambar harimau dan tidak anti anjing Saya lebih suka A Chute of Plume Red Sorrow Jenis kesedihan itu hanya seorang gadis daripada seorang gadis Saya tidak tahu saya pikir apa yang ditulis Seorang wanita Pria besar ini luar biasa Titik-titik-titik Tian Hao melihat suara keras di atas panggung Dan berkata dengan sibuk Diam Harap diam Karena campur tangan Tian Hao Kedua kelompok itu berhenti berisik Tetapi masih saling memandang tim dengan ekspresi tak tahu malu Tian Hao berkata Harap perhatikan para kontestan Mengenai karya para kontestan Apakah itu diduga plagiarisme Kami memiliki tim peninjau di tempat Masalah ini diserahkan kepada tim peninjau Oke Dengan ini Tian Hao mengalihkan perhatiannya ke ulasan Beberapa orang dalam kelompok berkata Tentang masalah ini Mari kita minta pendapat beberapa juri dan guru Apakah karya pemain grup F telah menjiplak karya pemain grup A Titik-titik-titik Kempat anggota tim peninjau saling memandang Dan Chang Yi memberi isyarat kepada Yu Rong untuk berbicara Staff di lapangan menyerahkan mikrofon kepada Yu Rong Yu Rong Dao Meskipun dua kata Yu memotong plum Jerawat merah Dan Yu memotong plum Hujan musim bugur Mirip seluruh kalimat digabungkan untuk mengekspresikan konsepsi artistik dan rasa gambar yang berbeda 81 situs web Cina tim peninjau kami konsisten pikirkan Ini bukan plagiarisme Tian Hao menganggukkan kepalanya dan berkata Sekarang panel juri memiliki jawaban yang jelas Sekarang kompetisi berlanjut Kami meminta panel juri untuk menilai karya kedua kelompok pemain Empat anggota juri menekan tombol hijau secara bersamaan Dan F besar muncul di layar Tian Hao berkata Selamat kepada grup F Satu poin lagi Sekarang skornya 4 lawan 3 Pertandingan berikutnya akan segera dimulai Tolong minta kedua tim untuk menentukan pemain mereka dalam batas waktu Titik 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 Ding Ling Ling berkata Hebat Dia menang lagi Ekspresi gadis-gadis di sekitar mereka semua bermartabat Tampaknya anak ini adalah kuda hitam terbesar di sini Dan hampir semua orang memikirkannya Aku akan bertemu dengannya di babak berikutnya Apa yang harus kulakukan? Titik 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 Beberapa orang di grup A melihat bahwa mereka kalah lagi Semuanya dengan kehilangan muka Karya-karya berkualitas tinggi seperti itu telah dikalahkan oleh lawan Apakah anak ini benar-benar gunung yang tidak dapat dilintasi? Hanya dengan satu poin? Hanya satu poin yang dapat mengalahkan lawan? Tetapi dengan poin ini, Anda tidak bisa mendapatkannya Dan tidak hanya tidak bisa mendapatkannya, harapannya sangat tipis Aku punya sesuatu untuk dikatakan Duan Silong berkata dengan keras saat ini Tian Hao mengangguk, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja Duan Silong memandang tim peninjau dan berkata dengan keras Kali ini kami kehilangan tim Kami mematuhi keputusan tim peninjau Lalu saya ingin bertanya kepada para peninjau Jika kami berada di tes berikutnya, dapatkah kami juga seperti pihak lain, kreasi yang sesuai bagaimana dengan Petik 2 Titik 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 Beberapa orang di kelompok juri saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka semua sudah dewasa dan juga tahu bahwa para kontestan ini sebenarnya adalah anak-anak Pada usia ini, justru saat itulah mereka memberontak Mereka kehilangan rekonsiliasi dan kemarahan mereka meningkat Mau tidak mau, mereka membutuhkan seseorang untuk menghibur mereka dan membantu mereka menyesuaikan keadaan mereka Chang Yi memberi isyarat Yu Rong mengangguk, mengambil mikrofon, bermaksud mengucapkan beberapa patah kata penghiburan, membiarkan mereka menyesuaikan mentalitas mereka Titik titik titik, Zhang Yi tersenyum dan berkata dengan keras, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya Aku tidak meremehkanmu, aku khawatir kamu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Setelah mendengar ini, Duan Xilong menjadi jelek dan menatap Zhang Yi dengan tatapan provokatif, dan berkata, itu yang kau katakan Kau yakin, Zhang Yi masih berdiri di tempat, perlahan menyilangkan lengannya di dada, dan menyeringai, berkata Seorang pria sejati Oke, Duan Xilong berseru, kali ini, izinkan aku datang menemuimu Kemudian, sambil melihat beberapa orang dalam kelompok yang sama, berkata, silakan Ini aku, kali ini aku ingin membiarkan anak itu mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri Titik titik titik, Wu Chang Hao tersenyum, anak bernama Zhang Yi ini gila Luo Jin Seng tertawa, dia memenuhi syarat untuk kesombongannya Titik titik titik, beberapa orang diluyuk suan saling memandang, dan mereka tidak memiliki ide yang bagus Saat ini, tidak peduli siapa yang naik, tidak ada kepercayaan diri untuk mengalahkan orang yang berlawanan Beberapa saat bermeditasi, beberapa orang tidak mengatakan apa-apa, menganggukkan kepala mereka Bagaimanapun, ini masalahnya, pot yang pecah-pecah Duan Xilong kembali naik ke platform pek, melihat Zhang Yi yang berlawanan, berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat anak itu mengalami rasa sakit yang sama Memikirkan hal ini, dia melirik waktu, dan ada lebih dari 3 menit, yang seharusnya cukup Titik titik titik, Tian Hao melihat bahwa kedua belah pihak sudah siap dan berkata, lapangan ini akan dimulai dengan grup F terlebih dahulu Harap dicatat, pertandingan, mulai Titik titik titik, Zhang Yi mendengar kata, mulai, pada saat yang sama, dan menatap Duan Xilong sambil tersenyum Dia melepaskan tangannya yang disilangkan dan hanya menggunakan satu dari mereka untuk mencapai keyboard Flash, pekerjaan selesai dalam sekejap Kemudian dia mengangkat alis dengan Duan Xilong di sisi yang berlawanan Menyeringai, diikuti dengan menekan tombol selesai di atas meja Titik titik titik, semua orang di lapangan dilayani saat ini Kamu sangat gila, mengetik dengan satu tangan, dan tidak melihat keyboard Anakmu tidak takut untuk membuat kesalahan ketik Kamu tahu bahwa dari sudut pandang puitis, perbedaannya hampir seribu mil Bahkan jika kamu ingin menjadi keren dan tampan, tidak ada yang namanya kamu Titik titik titik, Duan Xilong dicemua oleh pihak lain dan hampir terengah-engah Wajahnya bisa dikatakan jelek, tetapi bahkan jika dia marah sekarang, itu tidak akan membantu Ada pun pukulan buta satu tangan lawan yang mengenai level asteris 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 Saya memikirkannya dan tahu bahwa saya pasti tidak berakting Mengetik dengan kedua tangan, saya merasa terlalu lelah, apalagi dengan satu tangan Jika saya memaksakannya, menekannya sekali, dan hasilnya akan lebih memalukan Pada saat ini, karya Zhang Yu muncul di layar lebar, dan semua orang di antara penonton-menontonnya dengan tak terkendali Titik titik titik, teh, teh, daun harum, tunas lembut, musike, biksu cinta, diok putih berukir, luo menenun benang merah, diao warna inti kuning goreng, bunga debu mangkuk berputar Dia diundang untuk menemani Mingyue setelah malam dan menghadapi cahaya pagi sendirian Setelah mencuci orang-orang kuno dan modern, kita tidak akan lelah Titik titik titik, Tian Zhenbo, yang selalu stabil seperti gunung tai, melihat puisi ini dan mengangkat alisnya Kemudian tersenyum, dan diam-diam berkata, si kecil ini semakin menarik Titik titik titik, Changyi menarik nafas dan melihat beberapa orang di sekitarnya, berkata, apakah ini apa? Yu Rong menganggup dan berkata, ya, ini seharusnya puisi dengan satu hingga tujuh karakter Wu Changhao berkata, aku tidak menyangka bocah ini begitu hebat Dia tahu semua puisi ini, ini adalah kategori yang sangat khusus Luo Jin Seng berkata, dan puisi ini tidak sederhana Titik titik titik, penonton di antara penonton juga ingin sekali mendengar satu sama lain Anda tahu, bagi kebanyakan orang, mereka belum pernah melihat hal-hal seperti itu, apa ini? Apakah ini puisi? Ini adalah sesuatu yang tertulis Bukankah itu busuk? Titik titik titik, Lan Kehan berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan aneh, apa yang dia tulis? Sun Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu Sepertinya ada beberapa aturan di dalamnya Begitu, Ding Ling Ling mengedipkan matanya saat berbicara, dan gadis-gadis lain menoleh padanya pada saat yang sama Dia berkata, kamu tidak melihat puisi ini Apakah ini untuk menambahkan kata selangkah demi selangkah? Dimulai dengan sebuah kata, setiap kali kamu mengubah kalimat, kamu menambahkan sebuah kata, dan itu bertambah menjadi tujuh kata Dan setiap kali kamu menambahkan sebuah kata, kalimat itu berubah dengan cara yang artistik Orang ini sangat menakjubkan, beberapa gadis diingatkan oleh Ding Ling Ling dan kembali ke teh Mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa Melihat karya ini sekarang sungguh luar biasa Titik titik titik, Duan Silong mengerutkan kening, seolah-olah tidak ada petunjuk dalam waktu singkat Terima kasih telah menonton!